Intro Halo, selamat datang kembali di Kutu Film Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas cerita Godzilla vs Mechagodzilla tahun 1974 Kali ini, kita akan membahas film lanjutannya berjudul Terror of Mechagodzilla yang rilis tahun 1975 Yang dimana Mechagodzilla melanjutkan keganasannya dalam menaklukan bumi atas kendali alien Simians Dan kali ini, dia tidak sendirian, dia ditemani Kaiju Titanosaurus Simak alur ceritanya berikut ini Tapi silahkan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info seputar film Godzilla dan dunia Kaiju lainnya Oke, lanjut Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal selam Interpol bernama Akatsuki Yang dikirim untuk mencari puing-puing Mechagodzilla di dalam lautan Namun dalam pencarian ini, mereka tidak menemukan tanda-tanda bangkai Mechagodzilla di area tersebut Mereka malah dikagetkan dengan kemunculan seekor monster dinosaurus yang kemudian menyerang dan menghancurkan kapal selam tersebut Berita ini kemudian dilaporkan kepada atasan Interpol yang bernama Tagawa agar segera diinvestigasi lebih lanjut Bersama dengan seorang ahli biologi yang bernama Akira Ichinose Mereka menganalisis sebuah rekaman suara yang didapatkan dari insiden tersebut Di dalam rekaman itu terdapat suara awungan monster dinosaurus sebelum menghancurkan kapal selam itu Laporan kejadian itu juga mengatakan bahwa para saksi melihat adanya pesawat UFO Yang terbang dan masuk ke dalam lautan tempat kapal selam Interpol dihancurkan Tagawa pun langsung memerintahkan seorang agen Interpol bernama Jiro Murakoshi Dan juga Ichinose untuk pergi mencari informasi lebih lanjut mengenai monster dinosaurus tersebut Setelah kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa monster dinosaurus yang dimaksud Pernah diteliti oleh seorang profesor bernama Dr. Shinjo Mafune Dr. Mafune kabarnya diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap tidak waras Setelah menyebut dirinya dapat mengendalikan monster dinosaurus yang ia beri nama Titanosaurus Setelah mendapatkan informasi itu Murakoshi dan Ichinose bergegas menuju ke kediaman Dr. Mafune Dan disambut oleh putrinya yang bernama Katsura Mafune Katsura kemudian mengungkapkan jika ayahnya telah meninggal 5 tahun yang lalu Sehingga membuatnya kesal dan membakar semua catatan ayahnya Informasi yang diberikan Katsura tidak langsung dipercayai oleh Murakoshi dan Ichinose Karena mereka yakin Katsura sedang menyembunyikan sesuatu Dugaan Murakoshi dan Ichinose ternyata benar adanya Beberapa saat setelah dua orang utusan Interpol itu pergi Terlihat Katsura masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia Untuk menemui ayahnya yang masih hidup Katsura lalu memberi tahu maksud dan tujuan kedatangan dua orang tersebut Kepada ayahnya yang sedang bersama dengan Suda Seorang yang mendanai penelitian Dr. Mafune setelah ia dipecat Mendengar apa yang dikatakan Katsura, Dr. Mafune hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendam kepada semua orang yang tidak percaya kepadanya Dengan mengendalikan Titanosaurus untuk menyerang manusia Setelah itu, Suda mengajak Dr. Mafune dan juga Katsura pergi ke sebuah pusat pangkalan rahasia di dalam gunung Amagi Sesampainya mereka di sana, Dr. Mafune melihat tubuh Mechagodzilla yang sedang diperbaiki Sehingga membuat ia sadar bahwa selama ini penelitiannya didanai oleh para ras alien Simians Dr. Mafune kemudian disambut oleh pemimpin para alien yang bernama Mugel Dan meminta Dr. Mafune untuk mengajarkan metode pengendalian Titanosaurus supaya dapat diterapkan pada Mechagodzilla Dr. Mafune dengan senang hati ingin membantu karena putrinya sudah pernah diselamatkan oleh para alien Ketika Katsura mengalami kecelakaan sewaktu melakukan percobaan bersama ayahnya Di sisi lain, Interpol mengirimkan kapal selam Akatsuki 2 untuk mencari Titanosaurus yang berada di dalam lautan Sebelum itu, Katsura memperingati Ichinose untuk tidak ikut dalam misi tersebut Karena tahu para alien akan melepaskan Titanosaurus untuk menghancurkan kapal selam Akatsuki 2 Namun Ichinose bersih keras dan tetap mengikuti misi itu dengan harapan mereka bisa mendapatkan informasi lebih mengenai Titanosaurus Beberapa saat di dalam laut, kapal selam Akatsuki 2 mendeteksi kehadiran Titanosaurus yang dikendalikan oleh Katsura dengan paksaan para alien Namun sebelum Titanosaurus dapat menyerang kapal selam Akatsuki 2, monster itu dapat dilumpuhkan terlebih dahulu dengan gelombang sonar yang dimiliki kapal selam tersebut Hal ini kemudian membuat pihak Interpol sadar jika Titanosaurus tidak tahan dengan gelombang suara supersonik Interpol kemudian mulai merancang sebuah alat pemancar gelombang suara supersonik demi bisa mengalahkan Titanosaurus di kemudian hari Informasi pembuatan alat tersebut lalu sampai ke telinga Dr. Mafune melalui laporan Katsura yang mendapatkan informasi itu dari Ichinose Dr. Mafune kemudian merasa angkuh dan percaya bahwa Titanosaurus tidak akan terpengaruh dengan alat yang dikendalikan Interpol Dr. Mafune lalu melepaskan Titanosaurus di perkotaan Tokyo tanpa semengetahuan para alien untuk menguji kemampuan monster tersebut Sudah lalu melaporkan perbuatan Dr. Mafune kepada Mugel Akan tetapi pemimpin alien itu tidak marah dan mengatakan bahwa Godzilla akan muncul untuk menaklukkan Titanosaurus Sehingga membuat Godzilla rentan dikalahkan Mechagodzilla nantinya Dugaan Mugel ternyata benar adanya Titanosaurus yang mengamuk di perkotaan serta menghancurkan beberapa pesawat tempur yang kemudian dihentikan oleh Godzilla dengan tembakan nafas atomnya Pertarungan Godzilla dengan Titanosaurus tidak berlangsung lama karena pihak Interpol berhasil menembaki Katsura Sehingga kendali terhadap Titanosaurus terputus Titanosaurus lalu mundur dari hadapan Godzilla dan kembali ke lautan sehingga membuat monster reptil itu tampak kebingungan Setelah kejadian itu, para alien memperbaiki tubuh Katsura yang rusak akibat terkena tembakan dengan komponen-komponen baru Sehingga sedikit merubah kepribadian Katsura dari sebelumnya Dr. Mafune sangat berterima kasih kepada Mugel karena putrinya diselamatkan lagi Sehingga membuat ia berjanji akan menuruti segala perintah para alien Mugel pun lalu memindahkan tempat pengoperasian Mechagodzilla dan Titanosaurus ke tempat penelitian Dr. Mafune Dan menghancurkan pangkalan rahasia mereka setelah tempat tersebut diketahui pihak Interpol Di sisi lain, Ichinose yang mendengar berita tertembaknya Katsura lalu memutuskan untuk pergi mengunjunginya di rumah Dr. Mafune Sesampainya di sana, Ichinose ditangkap oleh para alien dan disekap di dalam ruangan penelitian milik Dr. Mafune Di dalam ruang penelitian itu, Ichinose berusaha membujuk Katsura untuk menghentikan perbuatannya dalam mengaktifkan kembali Mechagodzilla Namun usaha Ichinose sia-sia karena Katsura yang sekarang telah berubah menjadi sebuah robot pengendali Mechagodzilla dan Titanosaurus Beberapa saat kemudian Mechagodzilla dan Titanosaurus pun dikerahkan untuk menyerang perkotaan Dengan kekuatan tempur seadanya, pihak Interpol mencoba untuk menghentikan amukan Mechagodzilla dan Titanosaurus Sembari mereka menyelesaikan rancangan alat pemancar gelombang supersonik Aksi Mechagodzilla dan Titanosaurus ini dengan cepat meratakan area perkotaan sehingga membuat pihak Interpol tidak berdaya Di tengah-tengah amukan Mechagodzilla dan Titanosaurus di perkotaan, tiba-tiba Godzilla muncul untuk mengetikan kedua monster jahat tersebut Namun apadah ya, Godzilla yang kalah jumlah berhasil ditumbangkan oleh kedua monster jahat itu dan dihempaskan masuk ke dalam beruntuhan Meski terkena banyak serangan dari lawan-lawannya, Godzilla bisa bangkit kembali dan melancarkan serangannya terhadap Titanosaurus hingga tak berdaya Akan tetapi serangan Godzilla berhasil dihentikan oleh Mechagodzilla dengan tembakan rudal yang dilancarkannya Kali ini Godzilla dibuat tak berdaya sehingga kedua monster jahat itu mengubur Godzilla masuk ke dalam beruntuhan tanah Di sisi lain pihak Interpol berhasil menyelesaikan alat pemancar gelombang suara supersonik dan memasangnya pada sebuah helikopter Dari atas udara, alat itu kemudian ditembakkan pada Titanosaurus sehingga membuatnya bergerak tak menentu Dan pihak alien juga kehilangan kendali atas monster tersebut Mechagodzilla yang menyadari bahwa helikopter itu adalah penyebab rekannya terganggu Lalu berniat untuk melepaskan beberapa rudal ke arah helikopter tersebut Namun sebelum rudal dilepaskan, Godzilla kembali bangkit dari dalam tanah dan menembakkan nafas atomnya kepada Mechagodzilla Hal ini sedikit memberi kesempatan kepada Godzilla untuk melancarkan serangan balasan pada Mechagodzilla dengan pukulannya yang bertubi-tubi Sedikit bantuan juga datang dari Ichinose yang berhasil melepaskan dirinya dari sekapan para alien sehingga ia dapat mengganggu kendali alien terhadap Mechagodzilla Katsura lalu mengambil sebuah pistol dan menodongkannya pada Ichinose Namun sebelum Katsura menembaki Ichinose, Murakoshi datang dan menembaki Katsura hingga terjatuh Aksi baku tembak antara Murakoshi dan para alien pun terjadi sehingga membunuh Dr. Mafune dalam insiden tersebut Di sisi lain, Katsura yang sekarat berhasil disadarkan oleh Ichinose sehingga membuat perempuan itu merasa harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya Katsura lalu mengambil sebuah pistol yang ada di dekatnya dan menembak dirinya sendiri hingga mati Kematian Katsura membuat Mechagodzilla kehilangan kendali dan kekuatannya Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Godzilla untuk memenggal kepala Mechagodzilla sehingga terlihat ada sebuah otak buatan di bagian dalam tubuhnya Dengan sisa tenaga monster robot tersebut, ia menyerang Godzilla dengan tembakan laser miliknya namun berhasil dihindari oleh Godzilla Godzilla lalu menyerang balik Mechagodzilla serta mengempaskannya ke dalam beruruntuhan tanah Dan kemudian mengakhiri hidup Mechagodzilla dengan tembakan nafas atom miliknya Sementara itu, Titanosaurus yang masih hidup dibunuh oleh Godzilla dengan tembakan nafas atomnya Hingga monster itu terjatuh ke dalam lautan Godzilla juga meledakan pesawat alien yang ingin melarikan diri dengan tembakan nafas atomnya Sehingga membunuh Mugel dan sisa-sisa alien yang ada Godzilla pun kemudian meraung atas kemenangannya dan kemudian dia kembali ke lautan Banyak dari adegan-adegan di film ini yang banyak diingat oleh fans dibandingkan film Godzilla vs Mechagodzilla 1974 Hanya saja fans tidak tahu bahwa adegan-adegan yang mereka tonton di internet adalah potongan dari film Terror of Mechagodzilla Contohnya, banyak yang mengira bahwa adegan Godzilla menghancurkan kepala Mechagodzilla berasal dari film Godzilla vs Mechagodzilla 1974 Padahal, itu berasal dari film Terror of Mechagodzilla Ini disebabkan karena judul Godzilla vs Mechagodzilla lebih mudah diingat daripada film lanjutannya yang ini Secara keseluruhan, ceritanya cukup menarik dan memberikan gambaran bagaimana sosok Titanosaurus yang sebenarnya Bagaimana menurut kalian guys mengenai film ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya Oke terima kasih sudah nonton video ini, jika kalian suka silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Kaiju Saya Kutu Film, see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax